Selamat datang di cari sport berkelah update asian games 2022 hari ke-8 Minggu 1 Oktober 2023 update pukul 12 siang Indonesia tabak emas Malaysia kita salib lagi berikutlah berita serangkapnya sebelum mulai jangan lupa like komen subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima kasih medali emas pertama hari ini sekaligus medali emas keempat untuk Indonesia Amelia Nursiva berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang asian games 2022 dari cabang olahraga cycling BMI racing di nomor woman's motoran tiga gadis usia 20 tahun asal temanggung Jawa Tengah ini merupakan rider pertama Indonesia dalam sejarah yang meraih emas BMI racing asian game Selamat untuk Amelia Nursiva tambahan medali perunggu untuk Indonesia hari ini debut perdana jasmin asara Setiobudi diajang asian games 2022 mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia di cabang olahraga cycling BMI racing di nomor woman motoran tiga jasmin berada di peringkat ketiga dengan total poin 9 dibawah wakil Indonesia dan wakil Cina Selamat untuk jasmin asara Setiobudi masih dari cabang olahraga balap sepeda BMX main race fascia asiana Rifqi gagal merebut medali emas karena hanya berada di peringkat delapan dari cabang olahraga kano sprint woman kano single 200 meter Rizka Adriani berhasil lolos babok final setelah mampu finish di peringkat ketiga pertanian selanjutnya dari Hoki Putri pukul 12 siang tim Putri Indonesia akan menghadapi tim naselan dalam penyisian pulbe pertanian pada pukul 1 siang dari cabang Panaan komponmen individual diikuti empat atlet ada Deki Andika Hastian Hendika Pratama Putra dani diva Pradana dan Emrian Hidayat dalam kualifikasi masih berisi dari Panaan dengan nomor Rikov women individual diikuti empat atlet ada Reza Octavia, Catherine Theadharma, Anditya Nilya Putri dan Dianida Khoirunisa pertanian pada pukul 3 sore dari cabang olahraga boxing ada nomor women 57-60 kg diikuti oleh Huswatun Hasanah dalam partai quarter final akan menghadapi petinju dari Thailand pertanian pada pukul 2 siang dari cabang olahraga catur women team tim Indonesia akan berlaga di ronde ketiga masih pukul 2 siang dari cabang olahraga sepak takro men kwadran tim putra Indonesia akan menghadapi tim naselan dalam penyisian grup A pertanian pada pukul 6 sore dari cabang olahraga e-sport bis elite Asian game version tim Indonesia akan berlaga di partai puncak partai final melawan Korea China TV dan tuan rumah Cina masih pada pukul 6 sore dari cabang olahraga atletik mens 3000 halang rintang ada Pandu Sukarya yang akan berlaga di gold medal match pertanian pada pukul 7 malam basketball women tim putri Indonesia akan menghadapi tim nasmongolia dalam penyisian grup A berikutlah update proline medali sementara hari ke-8 Minggu 1 Oktober 2023 pukul 12 siang beringat pertama tuan rumah Cina dengan 114 emas 70 perak 34 perunggu beringat kedua Jepang 29 emas 38 perak 39 perunggu beringat ketiga Korea Selatan 29 emas 30 perak 55 perunggu beringat ke-4 India 10 emas 14 perak 14 perunggu beringat ke-5 Uzbekistan 10 emas 11 perak 16 perunggu beringat ke-6 China Taipei 8 emas 10 perak 10 perunggu beringat ke-7 Timnas Thailand dengan 8 emas 5 perak 14 perunggu beringat ke-8 Hongkong China dengan 5 emas 15 perak 18 perunggu beringat ke-9 Korea Utara dengan 5 emas 7 perak 4 perunggu Timnas Indonesia naik ke-10 dengan koleksi 4 emas 3 perak 11 perunggu berikutlah update proline medali sementara selengkapnya Timnas Malaysia di peringkat 13 dengan 3 emas 3 perak 12 perunggu Singapura di peringkat 15 dengan 2 emas 5 perak 4 perunggu Vietnam di peringkat 16 dengan 1 emas 2 perak 12 perunggu Filipina di peringkat 18 dengan 1 emas 1 perak 7 perunggu Timnas Brunei Darussalam ada di peringkat 29 dengan koleksi 1 perak Timnas Laos ada di peringkat 33 dengan koleksi 2 perunggu Itu terdapat update Asian Games 2022 hari ke-8 Minggu 1 Oktober 2023 ayo terus dukung kontingen Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot Terima kasih